Ini grup Lombok dari mana sih? Kurang promo kayaknya di kampung sendiri, gak pernah manggung. Main musik tapi gak tau arti musik yang sebenarnya. Masih wah, pengen terlihat. Ya ngumbe nih. Pendara vokalnya terus menembang, terus tamu vokalnya malik, terus instrumenan malik. Biasa galau-galau deh. Mereka yang harus ikutin kita, kita ini keren loh. Iya Pak. Harus punya mindset seperti itu. Ya ngapain sih? Oleng ini ngapain sih begini-gini itu? Dapet kepeng gak? Kamu gak sendiri dia mukti disini. Ngobrol bareng Chandra Oleng Irawan. Ini deh bapaknya gitaris di Lombok. Wah, serem sekali. Masih anak. Masih anak ya. Kenapa ada Chandra, kalau orang bilang Chandra Oleng sebenarnya, lama ya, dah lama orang bilang Chandra Oleng ya. Kenapa kita datengin Chandra Oleng disini? Karena beliau habis pulang dari Rusia. Ura! Syukur gak kena buklir. Oke, jadi yang nonton di rumah ini ada Chandra Irawan, salah satu personil dari Lombok Etnofusion. Baru pulang dari Rusia. Berapa tempat itu dari Rusia? Di Rusia main dua kali perform. Yang pertama tanggal 14 Juni di Hermitage Garden Moscow Jazz Festival. Yang event Moscow Jazz Festival. Terus yang kedua tanggal 16 di Igor Butman Jazz Club. Oke, oke, oke. Sebenarnya anak mau undang A-nya sebenarnya, cuman A-nya gak bisa, yaudah sama-sama gondrolnya Chandra. A-nya lagi di Sumbawa. Oh, udah gak ikut ya? Iya, gak ikut. Berarti yang keyboardnya siapa yang ganti? Kita ganti format. Nah, itu dia makanya. Banyak yang kita rombak dari segi format. Karena A-nya kan termasuk peran penting juga di grup. Dia izin karena ada kerjaan. Jadi mau gak mau kita rubah formatnya, aransemennya. Dan yang bikin kita gak khawatir, ternyata kan dari pengalamannya sebelumnya, berangkat sama grup lain, saya bantuin. Itu ternyata di pasar musik di sana mungkin kebanyakan yang instrumental, semi-instrumental, gak terlalu yang kayak konvensional, vokal dari awal. Sampai habis. Jadi, wah gak masalah lah. Yang cowok juga pemain pemain gamelan kita, Mas Adi itu juga nembang soalnya nyanyi. Yang kemarin yang main suling itu siapa namanya? Sarul. Ikut juga ya? Ikut. Ikut juga ya? Dramernya Akang bukan? Gak sama Akang ya? Dramer kita berapa kali gonta-ganti karena ada kesibukan-kesibukan. Kemarin yang main drum Putra. Oh. Iya, iya, iya. Anak Ampenan. Anak Ampenan. Iya. Mantap kan? Berapa sih band yang udah ini? Ini kalau se-kacamatanya inti nih Pak. Band yang misalnya, kalau Indonesia mungkin terlalu luas ya. Iya. Band lombok yang udah go to international lah. Kayak gitu. Ada berapa ya? Kalau dihitung misalnya nih. Ini kan cukup menggemparkan nih ya. Lombok Mufusion dengan jazz dan ada etniknya juga. Terus bisa perform disana gitu. Jadi kalau kalau sepengetahuan saya sih yo yang main di Eropa banyak tapi kayak main di Kapal Pesia. Oh iya. Ngamen. 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 Atau enggak dapet pacar gitu. Oh iya. Mungkin kerja di Gili dapet pacar. Kayak siapa? Joe. Joe bukan? Iya. Ya mungkin kalau untuk official undangan resmi dari event mungkin baru Kang Ari Julian sama Oh iya Kang Ari bener legend juga. Lombok Mufusion Kang Ari Julian ya. Kalau Kang Ari itu sudah Eropa India enggak tahu kemarin denger mau ke Jepang atau kemana. Beliau kan baru pulang ya kalau enggak salah ya. Iya. Baru enggak tahu berapa bulan yang lalu baru pulang ke sini ya setelah Eropa ya. Itu gimana sih caranya Pak sampai luar negeri gitu Pak? Kalau kita yang Lombok Mufusion kita punya karya kita submit karya kita ke beberapa media gitu kita nah kebetulan di ada namanya media kayak ekosistem jazz Indonesia itu namanya Warta Jazz nah Warta Jazz itu juga yang banyak link ke luar negeri gitu nah dia mendistribusikan karya-karya yang dia filter artinya ada beberapa ratusan karya yang masuk ke Warta Jazz alhamdulillahnya kita nyangkut gitu kita nyangkut terus ibaratnya kayak buku menu lah kalau kita ke restoran ada nasi goreng A nasi goreng B nah alhamdulillahnya kita dapat lah ya dapat slot ke sana tapi emang sebelumnya sama sama siapa tadi? sama Indonesia National Orchestra itu tour di Poland di Katowis sama di Belanda di Nemehen sama Den Haag di Amari Theater gimana pak rasanya di keluar negeri pak? ada beda sebuah? kebetulan lagi musim summer ya eh belum musim summer yang waktu ke Rusia baru yang sudah summer Juni yang waktu awal May itu masih apa yang mau menuju summer itu yuk? springs ya? gak tau anak kemarau jadi dia cahayanya mataharinya kenceng tapi kering kering ya kayak kita kena asih oh keren nih bener iya bener saya anak baru inget ada Kang Ari ya Kang Ari Kang Ari ya betul Ari Julian kayak gitu kalau misalnya anak gini ya mungkin ini udah pernah dibahas mungkin ya di podcast-podcast atau mungkin di waktu acarnya Pro 2 mungkin juga pernah dibahas mungkin ya tapi gak apa-apa deh kita bahas sedikit aja format sebenarnya Lombok Agno Fusion itu kayak gimana gitu karena kayaknya bukan musik yang umum deh kayaknya format ya format musiknya ya format musiknya ya jadi kita saya jujur-jujuran aja ya disini jadi sebenarnya bukan kami yang pendahulu jenis musik kayak word music gini musik modern campur tradisi banyak pendahulu-pendahulu kami disini yang lebih duluan tapi kenapa bicara kalau bicara penyampaian gitu kan kenapa hanya stuck aja gitu kan kadang hanya bikin karya tapi gak diem jadi vakum itu banyak yang lebih akhirnya setelah saya riset analisa ya kita harus berada di kalau menurut saya pribadi sih berada di sudah formatnya konsepnya unmainstream tapi jalannya harus di atau distribusi kita promo kita harus di mainstream oke jangan sudah konsepnya unmainstream lagi promosinya unmainstream juga kan ya artinya bagaimana kita tetap berada di jalur industri walaupun dengan konsep yang tidak tidak dibilang tidak industri lah tapi tapi di di lombok innovation ini dibilang format yang grup warna musik yang berat gak juga berat masih masih bisa terima masih ada popnya nah itu dia jadinya akhirnya kita nganalisa wah kita gak boleh terlalu berat nih bagaimana kalau yang berat-berat terus nanti musisi yang dengernya jadinya bagaimana orang awam juga bisa nikmatin iya tadi si Ana baru denger yang apa timur Nusa Timur Nusa sama yang baru keluar kemarin video klipnya apa oh yang keluar kemarin Timur Nusa yang sebelumnya Sesenggak Sasak Sesenggak Sasak oh iya ya tadi sempat denger makanya tadi ada Mi Erul tadi dia sangat menikmati Mi Erul karena dia sangat penikmat musik-musik ya musik-musik ada daerah-daerahnya kayak gitu dan kalau Ana bilang ya bisa diterima musiknya cuma kalau Ana mau tanya nih kalau misalnya di daerah kita itu musik kayak gitu itu diterima gak sih dalam arti oke ya denger mungkin ini opini Anda pribadi ya mungkin yang denger lebih banyak kalangan musisi padahal kita sudah ringan-ringankan ada unsur popnya kayak gitu ada gak sih kayak gitu kira-kira menurut inti nih Pak kalau sepengalaman sih yuk makanya kemarin waktu kita diliput di ada yang komen apa ya kurang lebih gini bahasanya ini grup Lombok dari mana sih kurang promo kayaknya di di kampung sendiri gak pernah manggung ya bagaimana ya kita sudah sudah promo sudah promo artinya ya kalau perform kita kebanyakan di luar Lombok nah itu juga anehnya ya 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 apa apa yang salah itu dari itu kita perform di Bali di Ubud pernah di Jogja di Pasar Ngasem ya Pasar Ngasem di Jogja pernah di ya paling jauh ya kemarin kemarin ya sampai Rusia ya Pak hurrah kalau di Lombok pernah di acara Budaya Desa waktu itu acara kementerian jarang lah kalau di Lombok pernah tapi jarang kayaknya beberapa event ya gimana besok ya kalau gak salah dapet ya sejauh ini belum ada kontak ya anda mungkin siapa yang ngasih tau ya katanya ngasih kok anda duluan tau informasinya apa itu ini ya katanya ada beberapa ya mudah-mudahan ya atau isinya katanya main juga katanya kayak gitu gak tau sih ya tapi karena gak tau ada biasanya kan yang ngontak ke ngontak ke Whatsapp ke email ini sejauh ini belum ada sih belum ada oke 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 ini ini klarifikasi belum ada ya bro belum ada jangan sampai ya ntar ini bahasa-bahasanya kayak gitu tapi ini kan ini nih terutama nih ini udah lama sih sebenarnya ini kayak kayak ibaratnya nih kalau di jaman kita main musik dulu ya kalau ini tidak masuk naik panggung itu ibaratnya nih gitar-gitar yang lain kayak dia ada hand up at the best player masih kalau saya bilang jaman dulu tuh masih kita masih ya main musik tapi gak tau arti musik yang sebenarnya masih wah pengen terlihat wah kayak liga kambing aja saya dulu tapi ini kalau jaman dulu ya kita kita ngeliat gitu misalnya ini ini band sama apa loh macam-macam dulu pernah sama kalau awal mula namanya kemuning 45 ya kemuning 45 terus sama paling lama sih ngeband festivalnya sama bumi bumi ya bener mau oon mau denis itu ibaratnya kalau udah bumi udah main bumi udah main tuh ibaratnya kayak gitu karena yaudah isinya tengah-tengah semua masalahnya oon iya bukan selain itu juga karena Mataram kecil itu-itu aja bener isinya itu-itu aja jurinya Bli Dipe om Chris iya itu siapa lagi ya banyak sih kalau juri pokoknya kita udah udah keker nih ibaratnya kayak kita misalnya anak-anak band yang kerucuk-kerucuk nih ya kalau ada yang ngeliat nih bareh dulu dia daftar nih liat dulu nih yang senior-senior ini kalau ada yang daftar eh Dendek sama Milu kita nonton aja tapi kalau inget masa-masa itu malu juga kan tapi suruh pak jaman dulu pak iya nah kalau jaman dulu yuk gak seheboh sekarang ya ngebandnya iya kalau jaman dulu perhatiin gak pasti sampai tiga hari acara iya tiga hari acara di lapangan koni yang jadi iya koni islamic center iya betul sekarang kan kalau pernah sih ada beberapa festival kita lihat pesertanya cuma sepuluh dari jadi langsung final iya iya langsung final dulu tuh kita tiga hari dulu semi-final terus penyisihan semi-final terus final biasanya kayak gitu pengaruh ini juga yuk dulu kan belum ada menjamur beberapa cafe di Mataram kalau sekarang kan anak-anak sekarang kan sudah artinya sudah lebih luas ya tujuannya misalnya main musik di cafe atau mau langsung rekaman atau mau kayaknya harusnya kita dari dulu begitu juga ya cuman dulu gini pak apa namanya dapur rekaman juga gak banyak kalau sekarang kan ada rekaman di rumah di rumah bisa iya dulu tuh mau rekaman kita bener-bener siapin waktu dulu latihan sama ini pak lagi satu selain mereka sudah tersedia rekaman di rumah referensi sudah menjamur lihat youtube oh saya ingin buat musik model warna gini kalau dulu sudah masuk internet sudah masuk warna tapi untuk nonton video yang 5 menit buffernya bisa 40 menit ini jaman elian iya jaman elian lu kan masih ada terus iya jaman warnet lah iya jaman warnet itu kalau kalau kita mau nyari lagu apalagi kalau festival itu nyinggak kaset gitu iya jadi sampai kita cari kaset kosong temen yang punya kaset kita rekam kita bajak atau enggak ini pak request di radio lagunya tunggu mulai baru kita rekam kadang-kadang masuk pak suara penyiar makanya kalau sekarang nih sudah dimudahkan semua ya makanya keren-keren karya-karya temen-temen di Lombok mungkin pengaruh itu juga kalau dulu kan kita masih wuduh dia tau sendiri kan iya 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 tapi tapi kalau menurut ini pak secara musikalitas yang dulu nih ya ini kan udah lewatin banyak generasi nih ya apalagi ini kan tetap ini bermusik nih buat-buat solo sendiri dari kacamata inti nih pak musikalitas temen-temen kita yang di Lombok nih dari dulu sampai sekarang ada perbedaannya pak ada sih banyak perbedaannya kalau menurut saya sih sekarang mengenai kalau mengenai musikalitas sudah udah maju-maju tapi secara mentalitas itu dia ntar dulu yang sole yang generasi lama tempaannya banyak itu aja sih kalau musikalitas bagus-bagus anak-anak sekarang apalagi kita lihat kan wah ini grup mana nih masih muda-muda bagus-bagus cuman itu dia maksudnya lihat konsistennya gitu kan secara mentalitas karena kalau sudah kita kayak saya pribadi sudah mengambil di jalur musik menjadi seniman gitu ya sudah bedanya orang main musik yang memang total total bermain musik sama sekadar main hobi kan ada di komitmennya kalau kita yang punya berkesenian pure berkesenian punya komitmen apapun itu kita bicara jam-jam-jam udah lapar gak lapar ya harus tetap berkarya jangan kalau anak sekarang kan belum tentu kebaca nih pas lapar aduh bareng hajul main gitar ya gitu maksudnya ente konsisten pak masalahnya main gitar pak dari dulu pak alhamdulillah di medsos juga iya gitar juga isinya sampai tadi anak ente juga buatin gitar kaya oh iya iya seniat itu anaknya di kasih gitar enggak sih kalau anak buat happy-happy aja bebas dia mau apa-apa tapi ente emang suka sama gitar pak ya ente suka sama gitar sebenarnya suka sama drum sebenarnya ya ini gini yo awalnya tuh suka sama drum karena zaman dulu kan tau sendiri kalau belajar drum harus sewa studio studio mau gak mau kalau gitar kan ada gitar bolong akhirnya sampai detik ini pun kalau bikin lagu ataupun apa-apa tuh selalu fondasinya drum jarang mau denger gitar apa tuh dari beat misalnya oh ada ide apa ya nah selalu drum yang jadi oh ente drum dulu berarti ya ya beat dulu dari beat jarang sih nonton-nonton video gitar juga udah udah jarang artinya kalau saya pribadi misalnya ini ini kita bicara gitar ya semakin saya nonton oh ya apalagi sekarang di youtube ini gaya bermain gaya bermain B gaya bermain C D E E F G kalau semua kita pelajarin waduh gak selesai-selesai kan poinnya kita berkesanian menurut saya tuh menyampaikan pesan apa yang kita bisa sampaikan lewat karya kita dengan gaya bermain kita walaupun dalam masih saat ini saya masih dalam pencarian mungkin gaya bermainnya masih terdengar seperti ini seperti itu tapi setidaknya sudah on track mencari mencari style sendiri udah mulai pelan-pelan ketemu karena itu kan lu ya ngeblush juga iya apalagi ngeblush ya sampai pada akhirnya udah mulai oh kayaknya kesini nih gara-gara nonton Santana tuh yuk kan pernah Santana kayak bukan podcast sih dia workshop dia bilang di eranya dia yang tumbuh di tahun 60-an ya lupa gak salah 60-70-an dia itu kan kompetitornya banyak ya apalagi dia sebagai gitaris kompetitornya tuh woy yang teknikal mainnya teknik gitu speed gitu kalau kita lihat sendiri Santana kan satu notenya sudah tau oh ini Santana iya bener-bener betul kan jadi dia bilang bagaimana mencari jati dirimu dan mengeluarkan DNA-mu lewat instrumenmu DNA akhirnya saya sadar oh iya ya Santana selalu membuat karya lagu-lagunya dia kan selalu berbau latin nah Santana kan orang latin iya 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 dia yang gak munculkan DNA latinnya mungkin gak seterkenal se-legend sekarang karena kompetitornya juga iya Ingwil Mamstein iya banyak banget iya sih tapi dia speed-speed begitu iya tapi karena latinnya itu jadi nah itu jadi oh bagaimana saya dengan DNA lombok saya iya iya pengen gali gitu dengan instrumen barat tapi bisa ngeluarkan DNA lombok aja tapi dari yang solo-solo yang tadi juga kan ada lomboknya juga tuh kalau ada 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 apa istilahnya not-not not-not lomboknya lah gitu ya notasi pentatonis iya iya kayak gitu lagi dalemin itu sih lebih ke lebih ke word musik gitu sih artinya karena tamu-tamu bule-bule kalau ngeliat kita misalnya Dio main gitar mau main jazz jago apapun mau blues aduh jutaan apalagi di luar negeri makanya kultur mereka iya kultur mereka memang berbusi kan tapi kalau main jazz atau main blues tapi kok ada nada-nada kayak pelok selendro kan ada apa nih itu yang menjadi bisa kita bisa bersanding dengan mereka ada pembeda berarti ya iya butuh pembeda emang kayak gitu yang dicari sama orang-orang mancanegara misalnya iya kalau bule-bule lebih cenderung mencari sesuatu yang tidak ada di di mereka negara mereka itu dia makanya kalau kita bicara untuk brandingan pariwisata kan Bali udah lebih duluan jauh jauh artinya apa karena kenapa mereka kesana karena melihat kultur mereka beda gak ada mereka temukan di iya oh iya seandainya Bali gak usung kultur mereka modernkan diri kayak Jakarta lah siapa mau datang kalau melihat mall-mall beton-beton karena mereka kan nah jadi dari situ bisa ngeliatkan untuk ke musik juga kita bisa bersaing dengan mereka dengan cara begini buktinya ini iya ya yang saya sempat mau nangis waktu itu saya gak nyangka di Polan saya bisa satu Venus sama Dominic Miller tau gak Dominic Miller gitarisnya Sting oh iya oke gitarisnya Sting walaupun beda tanggal performnya tapi bisa satu venue tuh kan sudah kayak mimpi apa ya dulu saya nonton dia di Youtube SMA bisa sekarang fotoan bareng ngobrol bareng gitu nah terus yang kemarin di Moskow Jazz Festival kita satu stage malahan sama Richard Bonner ya oh tau tau Richard Bonner itu kan maksudnya siapa kita dengan dengan sasak bisa itu kan maksudnya artinya ya formula yang kita kita buat dengan jenis musik seperti ini yang memang ternyata dengan on the right track gitu artinya oke oke oh tapi berarti ini oke oke karena mana anda mulai paham nih berarti ini ada ada sinkron kayaknya nih pak dari dari komentar yang ada di medsos itu yang tipe bilang tadi tuh ya mungkin mungkin ya ini menurut opi sekali lagi nih opini pribadi ya yang tadi yang bilang kok di lombo kurang promo ya kurang promo ya ya mungkin kita belum sampai situ mungkin lombo ya kalau menurut ini kira-kira gimana iya sih kalau saya lihat sih kita belum belum pekas sama budaya kita gitu artinya ya sekali lagi budaya positif kan kenapa kita gak munculkan gitu kayak misalnya kita sudah didukung sama adanya sirkuit tapi jangan hanya terlena punya sirkuit terus tamu mau dateng gak juga dengan segi mempromokan kultur kita karena mereka juga gak punya di kultur seperti kita disana kan mungkin wah bagaimana tahun depan saya dateng lagi berkelanjutan supaya tamu-tamu karena kalau menurut saya sih investor gede atau investor yang kebanyakan pasti dari orang mancanegara kayak di Bali kan contohnya karena imbasnya pasti ke semua lini lapisan masyarakat pasti perekonomian itu sih ya semoga dalam beberapa tahun ke depan mulai pekalah mulai itu apa yang apa yang pantas dijual untuk pariwisata lebih maju gitu ya ya kalau kita cuma sekedar band-bandan biasa sih bule mungkin sekedar seneng tapi oh iya di negara saya banyak juga kan kayak gitu tapi bagaimana biar dia oh apa ini apa ini nah ini ini dia bisa tanya teman-teman yang lain teman-teman personil saya nih bagaimana LU saya namanya Max bule orang bule orang sana kamu tau gak dia bilang oh dari antara semua grup yang perform tadi cuman kamu yang di wawancara sama TV TV Rusia gak tau nama nama channelnya apa karena tulisannya kan tau sendiri ribet pak ribet jarang pake tulisan latin kalau ada carakan mungkin masih bisa kita diwawancarai turun panggung langsung tolong bisa kamu mainkan dia nanya kan ini apa namanya ini apa namanya bisa kamu mainkan langsung gamelan kita-gita turunkan gitu kan nah artinya LU kita sampe bilang heran ya sampe grupmu sendiri yang diwawancarai diantara turun panggung langsung ya karena mungkin karena mereka tumben ngeliat ngeliat apa namanya alat musik seperti itu atau pernah tapi dengan cara yang berbeda mungkin ada yang dari Jawa atau Bali pernah dia liat mungkin ya cuman mungkin liat langsung disana juga ada band Thailand cuman band Thailand disana main jazz standar gitu dia artinya yang ya kalau jazz standar kita kalau main di Eropa ya sama seperti taruh taruh garam di air laut Broadway disana banyak kenapa dia gak main tetetetet kayak gitu ya taruh garam di air laut minum dulu pak oke oke eh kopi tadi mana endeng tulung asli ada endeng tulung sahib-sahib panah apa itu asli iya bener dingin aja pak lumayan terima kasih oke makasih mas ambah ini ikut-ikut tandio nih kopi tanpa gula enggak enak emang kopi tanpa gula apa enak pak enggak enak enggak bisa enak kopi pakai gula kalau ada gula misalnya minimal sedikit aja sedikit ya sedikit aja sedikit-sedikit nih lebih baik enak enggak usah pakai gula lagi belajar nih ente kenapa apa alasannya tadi ente sempat tanya sama ana ente nasi masih nah apakah ada permasalahan sama gula darah enggak sih maksudnya ngeliat pola hidup begadang ini terus makan sembarangan ini waduh mulai tak atur kayak sekarang mulai diet gitu mulai diet makan juga malam enggak sedikit gitu biar tetap bisa berkarya enggak masalahnya terakhir tuh ana kapan enak liat sekilas sebenarnya enak liat ente waktu itu dimana enak lupa juga dimana waktu itu ente abis main atau mungkin abis dari mana enak sekilas ngeliat angka iya mokoh rejalt iya iya mending kayaknya ente yang sekarang nih pak serius iya daripada yang sebelumnya berhasil serius pak kenapa di mokoh kan dulu kan ente kurus looknya kan kurus pak iya main gitar kayak kelingking kurus kalau sama naik gitar sama mungkin maka-maka kelolosan langsung faktor berkeluarga mungkin nih pak iya bisa jadi pola hidup sebenarnya sama imas sering dia kan sering diet keto gitu kan imas dia macem-macem kurangin makan ini makan ini oh iya dia tuh kalau cari tau apapun itu kan serius dia iya serius oh iya makanya mulai diet dia selain serius nyari apa-apa dia serius kalau ketawain orang sorry we maaf ada minta maaf cuma itu yang ada lihat kalau dia ketawa dia dah kekar orang kalau dia ada lucu ini baru dia ketawa lihat-lihat detil ya perhatiin orang pasti ya 11-12 sama adiknya ada edi juga edi ogang dia ada janji anak-anak bilang anak-anak telpon dia sebenarnya anak-anak bilang ed besok kalau kalau yang dateng dateng juga ya seperti tau nanti iya dia mau bilang nanti sama anita kesana ini anak-anak telpon dia dari semalam mana dia dari kita deal itu terus anak WA dia anak-anak bilang ya kemarin siang ed besok jadi ke studio dateng setengah dua ke kantor anak-anak bilang nanti ikut oke tadi anak-anak telpon gak diangkat anak WA dia gak diangkat dia lelah kakinan anak-anak terjalin gak telang-telang tapi kalau bisa yang lihat ya perkembangan perkembangan ya ini sekarang berusaha bahas perkembangan musik musik kita ini udah bisa gak sih membawa kayak yang nanti bilang itu pak membawa ibaratnya ada yang dijual kayak misalnya kita ke Bali dah ya kita mungkin agak agak susah untuk menyegi Bali karena memang Bali ini udah jauh lebih dulu dari kita sekarang nih kita baru di lima tahun belakangan ini sejak ada MotoGP baru kita naik kayak gitu kalau secara musik ya paling ya begitu-begitu aja lah bahkan kebanyakan juga kita referensinya keluar-keluar jarang ada orang yang angkat musiknya sendiri secara secara ini deh secara apa namanya di Lombok ini kapan kita bisa seperti itu kalau menurut TNT sekarang tak tanya Bali oh ya tak tanya Bali pernah gak lihat bagaimana slang konser di Bali dengan lolot konser di Bali ya Anda belum pernah sih nonton lolot ya tapi Anda tak pernah nonton slang artinya saya contoh pengalaman saya bagaimana raminya lolot juga sama malahan ramihan lolot orang-orang sana tuh nonton lolot lebih contoh nonton lolot daripada nonton slang bisa dibilang begitu karena kembali lagi ke bagaimana pemerintah kita mengedukasi masyarakat untuk mengapresiasi seniman seniman daerahnya gitu kalau artinya bagaimana seniman di Bali juga bisa makmur bisa pernah gak waktu itu saya pernah di pom bensin nih mau isi bensin lagu-lagu pop Bali oh iya iya kan sering kan fenomena seperti itu ke Lombok kapan ya oh Lombok kapan ya itu kan itu juga gak bisa dari dari praktisinya itu juga peran pemerintah mengedukasi bagaimana seniman lokal harus diapresiasi gitu kan kalau disini kan kadang dulu kalau dulu zaman saya waktu masih ngeben-ngebenan punya CD ayo beli CD saya oh iya aduh mendingan beli bensin aduh langsung down mental kita kan ya itu sih lebih di perhatikan lagi seniman seniman lokalnya gitu biar apa namanya apalagi yang kita jual kan sama yuk Bali kecuali kita kayak Surabaya yang industri gitu kan yang mau gak mau kita harus kalau kita bicara telat ya telat tapi harus mulai dari sekarang gitu daripada gak sama sekali gitu ya daripada maksudnya terlena hanya dengan adanya MotoGP gak cukup disitu kan banyak hal lagi sebenarnya peluang sebenarnya itu ya itu trigger bagaimana kita kayak ke Pantai Tanjungan aja kapan itu pernah bikin klip itu ya ampun ada pop mi ada apa gimana iya gimana mau bule mau betah kan gitu kan nah edukasi lah gitu kan lebih edukasi karena saya duduk nih waktu main di ubud nih di pinggir jalan nih yuk saya lihat di seberang jalan tuh ada apa namanya penjahit saya lagi ngopi ngerokok kan kok sibuk sekali mereka dengan ngukur ini ada sampe tiga dia punya karyawan artinya akhirnya saya berpikir wih saking maju pariwisatanya berpengaruh ke semua lini gitu sampe penjahit itu gak apa stop-stopnya kerja gitu nah artinya saya berpikir wah lombok harus begini nih gitu kan intinya semua lini semua lini akan maju gitu kan akan makmur gitu kan nah sekarang tergantung bagaimana kita oh iya oke oke ya paham sih maksudnya cuma kan gini juga kan pak kalau misalnya kita terus ke pemerintah sih ini agak susah juga sih ya iya agak susah juga kalau misalnya kita dorong pemerintah terus nah ini ini kan dasarnya ini kan nakar rumputnya ini kan masyarakat kita sebenarnya pak iya tanpa mendiskreditkan gitu ya cuma kita sadar juga kalau misalnya kita bilang SDM kita belum sampai sana iya sih belum kayak Bali gitu kayak contoh kan tamu datang di airport langsung rebut-rebutan ah gak iya di Mandalika juga misalnya dulu kalau sekarang alhamdulillah udah gak ada ya yang kita dipaksa untuk beli karena kalau semua sadar akan hal itu mulai semua lini maju semua lini gak hanya seniman aja pasti semua semua hidup makmur lah gitu kan apalagi kalau kita bicara kalau saya pribadi jauh lah sumber daya alam lombok lebih iya pak masih banyak yang ibaratnya gini ya masih banyak yang alami masih banyak yang ibaratnya orang bilang masih banyak apa namanya tempat-tempat yang masih perawan yang belum di eksplorasi yang belum di eksplori hidden gem lah kalau orang bilang tempat-tempat simbit itu still loh sebenarnya nah itu artinya kan masih relate dengan musik yang saya iya saya apa namanya yang lagi saya usung ini iya artinya kalau saya gak relate ya ngapain pakai musik tradisi modernana aja kan musik ngeband-band iya dan inti pede dengan dengan apa namanya pentatonisnya sasa kan ya iya iya beda loh sama yang di Bali gitu maksudnya makanya ini cerita nih waktu perform saya bilang we are from Indonesia specifically we are from East Indonesia where is Bali where is Bali lombok lombok yeah where is Bali ya jelasin seberangnya biar di belakang dong artinya kan dari sekarang kita harus nge-branding juga lombok gitu kan artinya tuh sampai mereka bilang where is Bali itu kan brandingnya mereka sudah duluan kan kayak Dio bilang karena gini orang lebih tau Bali daripada Indonesia nah itu saking brandingnya udah kenceng sekarang bagaimana kita mulai sadar kan ayo branding gak kalah jauh kok kita punya iya 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 alam punya apa namanya eh banyak yang bisa dijual lah disini iya iya kita bukan mau saling saling apa maksudnya saling ini begini ini bukan bukan ini kita kita mau belajar untuk gimana caranya supaya lombok ini bisa naik gitu iya jangan sampai ada di harus diakui loh kita tuh masih ada di apa namanya ininya Bali iya ini Bali gitu sebenarnya gak perlu belajar jauh-jauh lah kayak kita belajar Bali bisa begitu berarti apa yang harus kita ambil dari segi positif nih nah itu dia maksudnya apa kira-kira nih kan Ninti kan sering main di Bali ya terutama dalam dunia secara bermusik lah ya berkesenian ya apa nih yang kira-kira menurut Ninti yang bisa dibawa dari Bali ke Lombok mungkin secara budaya mungkin gak bisa sepenuhnya ya tapi kira-kira ada gak sih yang bisa cocok gitu supaya kita supaya masyarakat kita juga bisa ngejar itu gitu biar kita bisa ngebangun musisi kita juga naik seniman kita juga naik di daerah kita sendiri gitu ya berarti kalau menurut saya sih yang bisa kita ambil sih kayak saya berkesempatan juga ngobrol sama Raja Ubud waktu itu waktu acara IMAX dapet satu meja bareng ngobrol ya bagaimana dia konsisten dari dulu bikin event yang event memang khusus untuk ngejaring tamu mancanegara gitu kan yang ada kayak gamelannya ada nge-bandnya juga ada word musiknya juga gitu kan yang full modern juga ada tapi yang masih berbau bagaimana tertarik gitu mungkin tahun pertama masih sepi tapi konsisten 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 nah akhirnya saya berpikir oh begini dia punya saya kan ambil jadinya oh gini nah kalau saya bandingin dengan tempat saya sendiri berarti di Lombok masih goalnya tuh local crowd oke ya 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 local crowd jadi bagus juga local crowd perwisata lokal kan tapi kan kalau kita bicara uang gede investor investor yang kayak tadi tuh ya memang di tamu bule gitu ya nah sekarang kalau kita sajikan sesuatu yang gak bikin mereka tertarik ya mungkin gak mau balik lagi mereka oke 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 kemarin kemarin Ana baru syuting sama tim itu ke salah satu store gitu ya yang dia buat buat kayak craft kayak misalnya tas itu dari bahan-bahan yang memang ternyata di masyarakat sekitar ya itu kurang dapet harga dari masyarakat sekitar kurang dapet harga iya jadi kayak kurang bernilai dianggap apa sih itu apa kemarin ya yang sarung-sarung itu dimana itu yuk di daerah kute daerah kute ada salah satu store lah kayak gitu ya dia bilang iya siap mari sini dan ternyata dia pasarnya di Eropa warna pun belum banyak ya pasarnya di Eropa sempat anda tanya kalau misalnya disini di luar negeri pernah gak bawa barang ke luar negeri yang dia bilang gitu ada kita di mana kemarin ada beberapa barang-barang kita yang dikirim disana cuma mungkin ada yang kayak misalnya jahitannya kurang kurang rapi nah itu yang dipulangkan tapi pada umumnya mereka suka di Eropa barang-barang gitu nah dari situ kan bisa ke kelihat tuh yuk artinya kalau orang lokal yang ngeliat itu apa jasmenean ini kan gitu jatuhnya kan nah sekarang kita mau marketnya kemana nih gitu kalau emang mau marketnya ya itu yang kita harus kayak sarung apa namanya sarung inak itu nah itu kan karena di itu yang ngejual gitu kan ngejual bule terutama bule ya pasar mancanegara ya kalau kita jualnya kain kemeja misalnya kain tisek ya lebih bagus nggak mungkin lah bulemu ya kayak gitulah contohnya tuh analoginya seperti itulah nah ini juga masih agak gimana ya kalau anak belum belum ketemu apa apa yang bikin hal ini tuh terjadi gitu kayak apakah emang masih ini enggak nih apa kayak ya mungkin kita pasar kita masih disini belum ada disini nih gitu kalau kita misalnya merujuknya ke Bali ya Bali kan udah di atas nih pak dari kita pak apalagi untuk kesenian daerahnya nih apakah kita masih di bawahnya atau kita nggak tau nih beda dimensi atau multiversal pernah nggak denger berita kemarin di media sosial dimana tuh yang Ivan Gunawan komplain di Bali gara-gara nggak di gara-gara dicuekin coba pak cari pak ya oke coba cari tuh Ivan Gunawan kalau nggak salah gara-gara dicuekin di Bali artinya mereka sudah sudah saking masih ada hubungannya dengan mereka mengapresiasi seniman lokalnya artinya kayak bahasanya ya kamu kamu siapa yang harus saya raja-rajai kayak oh iya iya kan artinya mereka lebih fokus ke seniman lokal saya keren-keren kok ini kayak gitu kan ibaratnya analoginya gitu kan jadi mereka biasa aja sama Ivan Gunawan artis internasional ke Bali aja biasa mungkin nggak terlalu di kalau kita kan disini masuk di Jakarta woy ya itu artinya masih kayak tadi itulah yang masih kita bahas mungkin di Bali Chris Martin jalan kaki di pinggir jalan juga orang cok-cok iya itu dia maksudnya tapi mungkin kita akan ke arah sana yuk tapi harus dimulai sih dari kita-kita ini karena bicara ekonomi lagi cuman pariwisata yang kita bisa jual kalau kita lihat di Lombok untuk saat ini untuk saat ini industri ada nggak kita industri belum ada ya industri kayak selain pariwisata yang bisa ngejual ya iya iya pariwisata sih karena kalau kita bicara nggak apa-apa saya bicara disini ya kalau kayak Indonesia kan kodratnya harusnya industri agrari agraris kan itu Jawa mungkin iya iya harusnya kan industri agraris karena bagaimana suburnya iya oh iya oke suburnya tanah Indonesia tapi bisa import beras itu kan lucu juga kadang itu kadang juga itu itu makanan favorit kita jangan sampai seperti itulah artinya kita tahu apa potensi yang mau dijual kurang lebih iya kayak ini anak ini mau ngomong tapi kayak ada sesuatu yang aduh dimana ya tempatnya nih ya kayak gini dia ini dia mentok cuman dimana nih solusinya untuk untuk daerah kita di Lombok ini karena ya itu tadi kayak NT aja kayak misalnya ada nih secara musikalitas juga bagus band ini gitu ya terus kok ada ada yang padahal promo udah iya di Youtube tinggi juga penontonnya iya kan tapi masih ada yang gak tahu gitu ya kayak pasarnya malah jurnal lebih banyak di Bali iya makanya makanya itu bingung juga mereka yang komen di inside Lombok ada yang bilang ini kok band ini gak pernah muncul di Lombok tapi dari Lombok kok bisa sampai gini 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 apa kurang promo di daerah sendiri enggak juga kita promo promo juga makanya tadi mungkin ini yoh pengaruh kayak tadi kita bahas di awal ada beberapa penyelanggara mungkin yang goalnya masih lokal crowd ya mungkin kalau mungkin kalau grup saya mungkin ya ngumbe ini mendara vokalnya terus nembang terus terutama vokalnya malik terus instrumenan malik bisa galau-galau ya mungkin begitu ya masih pasar berarti ya jadi karena karena saya percaya ah ini lagi nih yoh ini itu waktu saya bantuin Indonesia National Orchestra itu musiknya bisa dibilang agak sedikit lebih berat dari Lombok Inno Fusion artinya musiknya lebih deep lebih deep lah kalau Lombok Inno Fusion masih ada unsur popnya masih ada unsur balet tau gak penontonnya di di Belanda di Poland anak muda kayak seumuran kita sampai saya bingung sampai mereka wah itu gila ya berarti tingkat tingkat intelektual mereka berpengaruh dengan selera mereka kalau itu udah percaya sih itu udah setuju jadi anak muda pun hampir full itu waktu itu kita performkan oh berarti saya bayangin kalau kita perform disini nih mungkin 1, 2, 3 orang mungkin yang bisa nah itu maksud saya artinya ya mungkin karena mungkin grup saya masih belum apa namanya familiar di Kuping ya mudahan ada dilemanya kayak saya mau coba ringanin lah biar lebih diterima kalau menurut Dio itu sudah ringan ringan loh kalau yang apa namanya timur itu ringan loh ringan ya easy listening lah bisa diterima berarti harus lebih easy listening dari itu tapi ada satu sisi kalau kita lebih easy listening dari situ kita gak dapet pasar luar lebih jatuh ke pop nah serba makanya dilemati jadi jadi akhirnya solusinya ya tetep aja lah di tengah-tengah jangan terlalu berat jangan terlalu ringan gitu kan masih bisa ngejual di kalau memang kalau luar itu memang agak berat memang musiknya mereka mengapresiasi sesuatu itu betul-betul gak harus hal yang receh gitu kan hal yang berat mereka ingin tahu kayak dia tanya ini apa sih ini untuk ritual apa sampai segitunya mereka nanya waduh memang oke ini ini bukan bukan apa ibaratnya meminta ruang ya tapi ini bisa gak sih kita barang-barang gitu kayak misalnya kan event event nasional kan besar nih pak ya kayak misalnya contohan yang yang lagi terselenggara nih kayak MXGP misalnya MotoGP juga terus ada event-event yang lain bisa gak sih gitu diselipin gitu ibaratnya oke mau masih marketnya masih crowd-crow yang jumlah penonton yang banyak masukin kayak gitu yang musik-musik kayak modelnya lembak interpusion kan tidak menutup bule banyak pak di luar pak yang dateng kesini iya makanya untuk selipan ah ini nih kayak gitu itu kembali ke ini sih ke penyelenggara lagi mungkin untuk menghibur mau tujuannya hibur orang masyarakat lokal atau atau mungkin mau dua-duanya biar masyarakat lokal juga terhibur bagaimana juga menarik mancanegara juga biar tambah penasaran sama daerah kita gitu itu aja sih ini gak salah sekali lagi nih gak salah ya mengundang kayak misalnya mengundang artis nasional ya bener juga sih ya kan ya itu hiburan untuk masyarakat ya cuman kalau misalnya kita supaya mengambil market luar ya harus ada musik yang angkat musik lomboknya iya sih kayak gitu yang artinya jangan terus-terusan pesta rakyat lah sampai lupa sampai lupa kita mau jual pariwisata kita gitu iya padahal udah ada peluang loh kalau menentangnya MotoGP MSGP itu gila sekali pak itu kita sudah di super prioritas destinasi wisata ya destinasi super prioritas gitu iya Mandalika pun juga kawasan ekonomi khusus iya man kawasan khusus iya dan apa namanya ininya udah kelas internasional lah kemarin anak kesana anak seumur-umur pak anak baru biasanya sih ke Mandalika ya ke sirkuit ya anak seumur-umur baru kemarin kemana namanya tempatnya mi yang rame bule itu mi yang kita habis syuting disitu kan ternyata tuh ada satu tempat yang memang lillahi tahlah itu baru pertama kali insya Allah itu bule semua tempatnya di kutu itu nah itu dia dan anak belum pernah kesitu ya Allah ini kayak Bali ini anaknya bilang nah ujung-unjungnya mulut anaknya sugul juga begitu pak kayak Bali iya kayak gitu karena kita bule semua iya nah sekarang bagaimana merata itu iya karena kan fenomena sekarang kan kayak kemarin di Ubud ngobrol sama bule kamu dari mana saya dari Lombok kamu pernah ke Lombok oh belum pernah saya ke Lombok saya cuman pernah ke Gili Trawangan waduh Gili Trawangan itu kan Lombok kok bisa bilangnya iya jengkel juga kan ternyata malah brandingan Gili Trawangan itu bukan bagian dari Lombok iya bukan bagian dari NTV ya bagaimana kita atuh bagaimana kita sekarang peka lah hal-hal itu kan ya kita kan bicara seperti ini bentuk kecintaan kita sama tanah kita iya bukan mau bicara jeleknya sebenarnya tapi kadang-kadang yang jelek yang pahit itu ada benarnya juga iya oh oke ini jadi unsur untuk membangun nih ibaratnya kayak kita masukkan ayo dong pemerintah kita gimana dong bukan mau menjelekan pemerintah itu arti kritik dan saran itu kan selalu berbarang gak pernah ada kritik-kritik beda juga sih saran membangun sama menjelek-jelekan beda saran membangun ya kalau memang kalau ini kan dari sudut pandang kita yang saya yang praktisi yang di lapangan makanya sekarang grup saya fokus ke nothing tulus aja berkesenian aja lah berkesenian aja ya kayak sudah ada untuk tahun depan sudah ada ada wacana dari agensi kita bersiap ya untuk tour Eropa tahun tahun 2025 bulan Mei mulai dari spring karena disana festivalnya lebih banyak di summer antara spring sama summer oh iya siap oh iya tanggal tanggal 9 sampai 12 Mei itu sebenarnya ada undangan di Singapura main di Splanet Singapura cuman gak bisa karena saya ngebantuin grup lain jadi yang bisa kita ambil ya hanya musko itu sama lembok endofusion oke 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 oh ini jarak anak anak baru ingat pak anak pernah ngobrol sama salah satu musis iya salah satu teman juga teman anak juga ya dia kan pernah di polan dia pernah di polan dia bilang mas dia bilang disana tuh gak ada yang kayak gini-gini mas maksudnya kayak musik-musik begini disana tuh mereka itu dengernya tuh medianya itu yang terdengar tuh radio dan musiknya dia aneh mas musik etniknya mereka mas itu yang mereka suka enggak kayak kayak musik-musik IDM pop gitu enggak musiknya tuh dia musik aneh dan itu yang keputar di radio mereka dan hampir semua begitu di polan mungkin karena kultur mungkin ya atau gimana ya ya kembali lagi ke tingkat intelektual mereka sudah sudah apa namanya sudah duluan lebih jauh lebih jauh jadi selera mereka juga akhirnya berubah gitu kan dan juga kalau kita disini kan masih masih mindsetnya tuh apa sih istilahnya tuh masih bagaimana yang Jakarta keren disitu ngerti gak setelah ya bener-bener balik lagi ke Bali akhirnya Bali tuh cuek bebek mau Jakarta keren lagi musim apa keren apa di Bali ini gaya kita kalau kita kan disini mohon maaf masih wudh Jakarta yang gini keren kita begitu juga disini masih begitu identitas nah iya bener identitas ini juga anak pernah ngobrol nih inget dah jaman-jaman dulu ya lifestyle masyarakat di kota Mataram itu cenderung ke Bali pak dari gaya berpakaian ya apa yang ada di Bali itu di situ disini contoh deh helm Mio pernah yang dipakai helm Mio iya 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 jaman-jaman layak helm Mio tuh ngetrend di Bali dulu baru disini iya selalu rujukannya ke sana anak pernah merantau ke ND karena anak lama di ND pak anak sempat hilang tuh dari 2000 2000 berapa ya 2010an itu sampai balik kesini itu 2020 anak kan pindah ke sana pak pindah ke sana itu anak kaget karena mereka NTT ya pada umumnya mereka bangga pak semua kultur mereka pak di Jakarta musiknya kayak gimana mereka tetep nge-rap budaya mereka kan nge-rap musik mereka nge-rap itu yang buat makanya banyak rapper-rapper dari timur bener Marinus Kevin itu kawan gue pernah denger gak tuh terus ini dia kenal juga mungkin Ivan Nestorman ya Om Ivan Om Ivan dia tuh bukan-bukan rapper ya tapi dia mengangkat musik-musik yang tradisi ya dari Flores terutama mainnya sama Gilang Ramadan dan sama Om Adi Darmawan iya Komodo Project Komodo Project dan saya juga kalau gak salah 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 satu season player itu temen temen anak juga main gitar Louis Thomas Hire oh gak tau dia dia sama-sama dari NTT lah kayak gitu ya season playernya kadang-kadang dia kadang-kadang ini dan itu orang timur itu punya pada akhirnya mereka punya identitas ketika bermusik ya ketika bermusik baik juga pada akhirnya kultur mereka pun juga terbangun iya kayak gitu mungkin juga Helmio gak terlalu trend di sana enggak pak enggak pak anak pake waktu itu anak pindah ke sana tuh pake celana disini zamannya celana pensil iya kita pergi ke penjahit sampai kalau misalnya mau BAB susah ganti kita buka anak disana orang kaget pak benak ya bekembian rejali celana begitu tapi mereka punya kultur sendiri gitu dan mereka pede dengan kultur mereka apa yang salah berarti Tuyo kan kembali lagi pertanyaannya kan silahkan asumsikan di kolom komentar ya makanya itu dia makanya jangan terlalu bagaimana kita mulai ngerubah budaya follower itu itu banyak pak dikit iya makanya artinya mulai belajar lah gitu kan bahwa mereka yang harus ikutin kita kita ini keren loh iya pak harus punya mindset seperti itu sekarang contoh kayak beberapa kali temen-temen saya temen-temen selingkungan saya ketika ngeliat saya mulai mulai terjun di dunia musik musik kayak gini rekaman kadang ke ke sanggar gitu kan dia ngapain sih oleng nih ngapain sih begini-gini itu dapet kepeng gak dia begini-gini nah akhirnya saya juga mau jelasinnya males artinya kadang sia-sia mau jelasin tapi setelah dilihat tujuan kita kemana itu baru sadar gitu kan oh ini maksudnya artinya pola pikir ya kita harus mulai ngerubah pola pikir jangan terlalu follower gitu kayak saya pribadi sekarang udah jarang mau denger pemain gitar A, B, C zaman dulu mungkin iya ya masih nyari kalau sekarang udah kebanyakan pengen denger denger musik musik Afrikan gimana sih musik India bagaimana sih gitu pengen denger yang lebih luas lebih luas lagi gitu karena kalau kalau pengen lihat gitar ini A, B, C, D, E kayak zaman dulu ya masih jadi follower lagi kita gitu kan karena kalau kita menjadi masih budaya follower kita gak akan bisa bersanding sama mereka-mereka yang di di kancah internasional gitu kan entah mungkin itu kurang pede atau gimana mungkin ya banyak yang pada akhirnya kalau misalnya ke tongkorangan-tongkorangan Pak ya kopi shop jarang tuh kayak misalnya yang berlogat ampenan jarang tuh yang misalnya berlogat bali-bali cakranya jarang ada-ada beberapa gitu ya tapi dalam arti kalau ketika masuk wilayah kota Mataram gitu ya eh mau kemana Jakarta Pak iya nah yuk coba perhatikan ini bukan bicara rasis iya iya enggak enggak kalau di Surabaya Chinese Surabaya medok gak medok pak iya kan iya 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 di Bali Chinese-nya Logan Bali gak iya kan sampai ikut juga di Lombok jarang kan Jakarta iya kan iya kan iya enggak apa yang gak beres kan itu dia identiti jatuhnya mana identitas kita nih gitu sampai kalau sampai saya bingung waktu itu pernah makan pecelele pinggir jalan di Surabaya sebelahnya ada Chinese madok bahasa Jawa nya blablabla nah di Bali juga gitu nah kalau di Lombok jarang kan coba jarang gak orang Cina bahasa Sasak iya kan yang mudanya yang mudanya bukan yang yang muda usia ini bukan ini yang mudanya kita lihat kalau misalnya lihat lingkup pergaulan anak muda kota Mataram lah apalagi yang sekarang gaya berbicaranya itu kayak semacam kurang pede menggunakan dialek-dialek daerah padahal itu identitas kita yang Sunda dengan kesundaannya yang Jawa dengan kejawaan coba kita Lombok dengan kegatiannya jangan kejakartaan jadi lu gua lu gua lu gua lu gua bareh tri biasa kan plecing lu gua ya tapi gak apa-apa lah ini pergaulan tapi kita boleh lah kita ngangkat mana sih identitas kita sebagai Lombok sebenarnya itu kan bukan gini itu kan contoh kecil yang kita tidak sadari iya betul kan terlalu memfollow yang luar boleh lah sebenarnya boleh serap dikit lah ke Lombok-Lombok aneh makanya makanya kayak tadi kan si Dio di Inde ya berbeda kan berbeda kalau kulturnya ketika waktu itu kan pertama pindah itu di 2008 karena sangat anak kayak orang bilang sekarang sok culture antara sana sama sini yang tadi kita mau apa namanya mau nonton youtube aja 5 menit 40an 40 menit baru ini nah disana lebih pak waktu pak jaman warnet pak jadi anak betah kan yang biasa di indah lah anak tapi ketika anak lama disana anak memperhatikan pak kultur mereka tuh musiknya apalagi bermusik anak kan berada disitu ya mereka gak ngikut yang disana jadi kayak timur itu punya kultur musiknya sendiri dan pedi kita punya kayak dia gaya berpikirnya ini gaya kita ini loh gaya kita begini tanpa harus betul makanya itu saya gak habis pikir apa ya apa ya yang bikin seperti ini disini gitu kayak di Bali apalagi kan oh iya di Bali kayak yang saya bilang di Sumbawa juga loh sama? sama? Sumbawa tuh musik indinya laku habis eh Bima Bima tuh ada ini aduh siapa lagi nama itu yang dia pernah pernah ke Australia itu ya? gak tau anak proses ke Australia itu yang dia pernah duet sama Regen Regen stand up comedy apa gitu nama bandnya gitu dan dia sangat yang agak nge-rap juga yang nge-rap tapi sangat sangat menaikkan Bimanya lupa anak lupa nanti lah dicari lah itu nanti nah itu kan contohnya nah sekarang bagaimana kita sebagai orang lombok mulai seperti itu juga mulai sadar oh iya begini karena kalau gak terus-terusan gitu kita gak punya identitas iya Pak kita bukan gak punya kita udah punya punya tapi untuk orang luar tau bagaimana ini hanya kita-kita aja jangan jangan hanya stop berpikir di dalam apa kayak apa tuh bahasa-peribahasanya tuh yoh katak dalam tempurung ya katak dalam tempurung hanya hanya kita aja yang tau identitas kita kan orang luar juga harus perlu tau iya 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 kalau bisa keluar dari tempurung gitu iya iya kayak gini ya kayak Ana juga Ana bang dalam arti bukan tidak bangga dengan Ana terlahir di Lombok ya Ana waktu itu bangga dengan kain ind yang Ana pake dan ikat kepalanya kain ind yang Ana pake itu Ana bangga kali Pak sama juga kayak Ana bangga ketika pake sapu kayak gitu ditanya ini apa ini namanya sapu kok mirip ya sama di Sunda mirip ya sama di Bali gitu ya ya karena ada sejarahnya pada akhirnya kan cerita kan ada sejarahnya blablabla ini kenapa motifnya agak ada motif batik Jawa gitu ya karena ada sejarahnya pada akhirnya itu ada edukasi di situ Pak iya sih kalau kita bicara kemiripan semua tempat pasti ada sisi akulturasinya kayak Indonesia juga akulturasi dari India kok juga banyak kayak bentuk kendangnya juga kayak kendangnya ya artinya kalau bentuk mirip dan beda itu gak masalah bagaimana kita sekarang bangga dengan hal itu dengan budaya itu kan kalau bicara ini mirip dengan yang ini ini mirip yang iya mirip memang karena masih ada akulturasi akulturasi budaya cuman yang bikin beda kayak saya misalnya di musik seperti ini ditembang beda ditembang tembang logo itu lebih liukannya lebih ya iya iya beda kayak gini ya gendang beli misalnya kalau kita denger sekilas dia mirip sama musik Bali iya cak 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 Bali ganjur iya dengerin deh oh ini dia sasak anak gak bisa jelasin ya cuman oh ini tempat pembedanya nih betul biramanya disini tempat bedanya ritmisnya polanya dan cara nembangnya beda iya sekilas mungkin kalau tipan sulingnya orang yang gak kurang ini kok sama ya kayak Bali ya tapi dia beda iya beda beda tipan sulingnya saya pun karena mulai mendalamin musik-musik tradisi akhirnya tau bedanya oh beda banget gitu iya iya beda banget ternyata nah itu jadi saya sebagai orang yang lahir di Lombok bangga sekali ya kan hal itu jadinya nah apalagi sampai bisa membawa musik Lombok di kancah luar itu kan waduh kayak kayak kita bisa apa tegakkan dada gitu kan iya bentuk bangga kita gitu iya tapi kenapa susah sekali tegakkan dada di daerah sendiri saat itu ada aja omongan blablabla iya cuman ya gak apa-apalah gitu kan iya iya kita berdoa aja lah ya mudah-mudahan nanti ada tempat titiknya lah gitu ya ya kayak misalnya Kang Ari aja ya Kang Ari yang orang Sunda ya itu etniknya ada etnik Lomboknya juga kalau dia main itu sudah duluan Kang Ari iya iya saya banyak belajar ya dari Kang Ari bagaimana humble-nya bagaimana dia apa namanya nothing tulus ya berkesenian gitu artinya yang penting ikhlas lah berkesenian nah banyak belajar dari hal-hal seperti itu dari beliau ya semoga bisa bisa mengambil sari-sari esensi dari cara berkesenian beliau lah ya mudah-mudahan sih kita berharap setelah oke Kang Ari kemudian ada Lombok Etna Fusion iya mudah-mudahan ada lagi generasi-generasi berikutin dan mungkin banyak ya betul supaya muncul lah ini identitasnya oh ini nih ini yang Lombok banget nih tapi sekarang kan sudah mulai maju kalau gak salah skena-skenain di Lombok lagi lagi ada salah satu band yang anda perhatiin pak ente pernah ngerasa gak selama ente bermusik ya selama dari jaman festival sampai sekarang nih pernah gak ada satu band yang mengklaim bahwa dirinya itu nge-groove misalnya band groove nih belum ada satu band yang sekarang lagi naik itu itu apa pelita groove oh ya ya udah denger keren itu keren itu pak dan anak ngomong begini selama anak main musik di Lombok belum pernah ada satu band yang mengklaim bahwa dia itu berjendek groove baru satu ini anaknya bilang gitu ada cerita nih pelita groove tuh tak nonton wih keren banget ya tak liat fokus loh ini Oland ya dulu waktu masih nge-band sama bapaknya Oland masih kecil gak nyangka sekarang punya band keren makanya waduh time flies gitu kan waduh itu konsepnya asik loh iya iya pelita groove itu asik sekali makanya anda sampai bilang wih ini gila nih ada band Lombok yang kayak gini nih ini dia mengklaim dengan apa namanya istilahnya eee Konga ya Konga Konga apa Kongo lah itu pokoknya Konga itu dengan pake itu dengan ada apa namanya segala macemnya gitu wah gila nih keren nih band ini nih ya mudahan aja banyak ya seperti pelita groove nih artinya yang punya cara berpikir seperti mereka iya 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 out of the box lah kalau ada bilang dengan sekarang gaya musik yang banyak yang folk banyak yang dulunya kita bilang indie tuh musiknya begini sekarang lebih begini akhirnya kan pergeseran makna banyak yang berpikir indie tuh adalah jenis musik-musik genre musik king of convenience lah apa sebagainya sama kasusnya kayak world music world music juga jadi perdabatan bahwa disebut world music tuh genre bukan genre world music tuh bahwa adalah campuran musik barat dengan musik tradisi bukanlah bukannya genre ya bisa aja dia mengkombine atau gabungkan musik tradisi dengan modernnya dengan gaya rock bisa gaya dangdut pun termasuk world music jazz bisa macem-macem artinya pergeseran makna itu oke lah bener-bener maka tadi tuh anda sempat apa kena tadi world music anda mau tanya ini bener gak oh ternyata ini itu world music tuh kayak gitu ya iya world music sebenernya sudah lama sih world music nih sebenernya kalau yoya kalau kita sih sudah sadar bukan sesuatu yang baru world music nih artinya kalau di Indonesia krakatau udah duluan kan kita hanya nge-rebranding hal yang sudah terjadi yang sudah pernah dilakuin dengan gaya kita gitu ya ya bagaimana caranya biar kita gak mengulang sesuatu yang sudah pernah bagaimana dengan gaya kita apa ya yang perlu kita cari dengan alat musik tradisi kita ini apa yang bisa kita tonjolkan kayak kalau saya pribadi di Lombok Inno Fusion kalau kita denger saya paling seneng dengerin tembangnya tembangnya mas Adi kalau dengerin tembangnya tuh langsung lekat sasak banget keren banget orang itu tapi emang di musik-musik Lombok Inno Fusion ya udah udah sasak sekali lah gitu iya beratnya kayak di komparasi sama musik pop musik jazz masuk musik etnik dan itulah yang mungkin yang bisa kita jual ya ibaratnya tipis-tipis nih kesininya nanti kalau mau denger fullnya langsung datang ke Lombok iya kalau mau lihat iya pure Lomboknya ya iya langsung datang ke Lombok ini musik yang full yang kita bawa kemarin kayak gini nih ini juga keren ada Ciloka Aksilarasi pernah denger gak? belum pernah itu Zero kawan juga tuh itu keren juga tuh artinya dia bikin musik Ciloka world music juga di luar di luar pakem yang gitu gitu aja jadi ada rasa modernnya juga itu keren juga tuh coba dah kapan liat-liat nanti apa namanya? Ciloka Aksilarasi itu keren di cari tampilkan di layar itu keren itu keren banget oke ini yang terakhir nih pak apa ya sebenernya kayak kayaknya klasik sih kalau mau bilang harapan ya cuma apa sebenernya yang ente ente lihat yang kayaknya ini bisa nih dibangun nih untuk di Lombok yang ayolah kita naikkan disini nih sebenernya kalau harapan masih hal yang sederhana saya bagaimana kita juga berkesenian gak 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 terlalu yang harus kita sebagai seniman punya komitmen memang bagaimana supaya tetap konsisten tapi ya seniman juga manusia kita butuh isi perut untuk menunjang realistis menunjang kreativitas kita menunjang untuk kita tetap berkarya bagaimana kita tetap berkarya dengan kondisi perut lapar iya gak? iya betul sekali nah akhirnya yang saya bisa harapin saat ini bagaimana pariwisata kita maju daerah kita maju dan akhirnya ke semua semua lapisan masyarakat merasakannya seniman juga apalagi akhirnya tetap konsisten berkarya penjahit juga gak mesti semualah itu aja sih harapan saya semoga pariwisata semakin maju oke oke amin 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 oke penonton yo Allah penonton saya 90 ribu ini penonton biasanya ada penonton yang nanya Pak cuman penonton hilang yaudah iya 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 thank you Pak ya oke makasih juga udah di undang membicarakan hal-hal yang menarik disini oke ya